Halo teman-teman, sekarang pagi-pagi aku coba liatin programming language yang ada di blockchain Itu majority ada beberapa hal ya Jadi kayak solidity itu banyak chain yang ETH compatible Dan yang agak mainstream sedikit itu pake Haskell which is Cardano Dan ada juga yang in the middle pake Rust dari sisi complexity ya Karena biasanya orang gak familiar sama Haskell kan Karena programming language nya fungsional Jadi agak sedikit berbeda dia dari yang kebanyakan Nah kalau misalnya kalian lihat disini Kenapa Solana itu mereka pasti punya alasan lah ya Kenapa mereka pilih Rust, kenapa Cardano pilih Haskell gitu ya Nah jadi katanya sih untuk banyak developer yang copy paste Jadi mereka berusaha menghindarin itu Karena kalau di solidity kita itu bisa langsung pake ether scan kan gitu ya Ether scan ya kan Kalian langsung bisa liat kontraknya itu seperti apa ya Dan kalian bisa langsung copy paste dari situ aja langsung Gak pake mikir juga gitu ya Dan kalian harus ngedit-ngedit doang Ya udah kelar gitu Tapi masalahnya kalian juga akan bawa vulnerability yang sama dengan code sebelumnya gitu Karena kita gak ngerti apa maksudnya gitu kan Jadi harapannya dari mereka ini Misalnya kayak gini ini last transaction kan Setiap transaction itu dilakukan oleh smart contract Kalau di solidity nanti kalian bisa liatin kayak gini ya Nah kalian bisa liatin Mana kontraknya Ini bisa dilihat more Ini ada input datanya Nah ini kontraknya Kalian bisa liat disini langsung kalian bisa liat nih Kontraknya itu Code nya seperti apa gitu ya Jadi alasannya seperti itu Kalau RAS ya Dari si Anatoli nya dia bilang kayak gitu Ya kan Jadi Untuk mencegah Barrier entry nya dinaikin Supaya memang developer yang memang profesional Dan memang udah betul-betul Paham ya Sama yang namanya distributed system Sama financial engineering Dan juga Ya banyak hal lah yang mungkin dipertimbangkan sama mereka ya Nanti kita akan balas tentang Solana Dan RAS juga ya Kita bakalan bahas lebih detail nanti Gimana pemrogrammingannya dengan sana Nah Kalau Cardano Dia milih Haskell itu Ya karena Functional ya Kalau functional language Kalian bisa tahu itu Sort of like mathematical Matematical equation gitu ya Dan kalian bisa proofing Kalau di matematik kan bisa kalian proof gitu ya Karena gak ada state management gitu Jadi kalian bisa Liatin gak ada state State management Karena input output function Input function output gitu ya Jadi kalian bisa proof dengan mudah Dengan formal method gitu ya Jadi itu alasannya mereka pakai Haskell Nanti kita juga akan bahas mengenai ini lebih dalam ya Karena kalau misalnya kalian lihat kayak misalnya Jane Street Yaitu salah satu HFT trading firm Mereka itu pakai OCaml Ya kan Kenapa mereka pakai OCaml Ya kalau misalnya kalian lihat disini Nah ini OCaml ya Menurutku sih mereka pakai OCaml ini Karena dia bahasanya itu very very limited Functional Dan juga mereka bisa bikin compiler sendiri gitu Dengan mereka bisa bikin compiler sendiri Mereka bisa optimize code-code yang ada di bawahnya Sampai di eksekusi di level CPU-nya Jadi mereka tinggal swap compiler dengan merunya mereka yang lebih optimal Memory layout-nya diatur Nanti terus habis itu eksekusinya mereka bisa rapikan Dengan data structure yang mungkin sederhana mereka lakukan Kalian bisa lihat dengan di GitHub-nya mereka aja langsung ya Ini salah satu pemain di Wall Street Untuk high frequency trading atau market making gitu ya Jadi kalian bisa lihatin disini Banyak Banyak hal-hal yang menarik Misalnya yang spesifik dengan trading Kalian bisa lihat lah Misalnya kalau coba kalian lihat Order book namanya Diff ya Yang nge-diff ya kan Pet diff Patient diff Ada yang berhubungan dengan juga yang dengan Data structure gitu ya Nanti kalian bisa lihat disini Dan mereka itu programming language-nya pakai Camel Tapi dia memang lebih Lebih apa namanya Bagian dari compiler-nya yang diganti gitu Kalau misalnya bahasanya kan bisa banyak ya Kayak misalnya SQL juga kan bisa di eksekusi Di distributed system gitu Jadi Begitu kalian punya level abstraksi yang membatasin Kalian bisa proving itu correct Baru nanti eksekusinya bisa dioptimasi di level compiler-nya Dan kalian bisa jalanin dimana aja gitu Nah jadi Kalau RAS Dia itu mostly Sort of like System ya System programming ya Jadi kalau misalnya kalian mau lihat kayak gini Ini kan system programming banget Karena dia punya akses terhadap memory layout gitu ya Ada pointers Ada addressing Terus istilahnya memory allocation Dan yang lain-lain gitu Jadi kalian bisa Tahu maksudnya playing field-nya seperti apa di Di crypto itu Ya kan Nah jadi kalau misalnya kalian lihat dari sini Orang yang masuk ke crypto itu sebenarnya profesional gitu ya Bukan Bukan apa ya Bukan Ape hobis gitu Karena Very-very serious sebenarnya Playing field-nya serius banget Dan kalian harus ngerti Distribute system Public key Private key gitu Itu Itu gak Gak bisa semua orang Langsung ngerti computer science juga Jadi harapanku sebenarnya Bagi youngster Dan yang lain-lain Kita bisa Lebih Banyak Involve Di bidang ini Karena Sanesli sekarang itu Yang kebanyakan ya Copy paste developer Jadi Kita harusnya bisa lebih Lebih teratur lah Cara mikirnya As software engineer Itu yang aku tekankan Dari kemarin-kemarin ya Gitu Thank you ya See you next time Kita bakalan bahas lebih lanjut Dengan Teknik-teknik programming Yang ada di blockchain Thank you Bye